Halo, Pala Sahabat Anak Kampung Kembali lagi di channel saya, Anak Kampung Terima kasih sudah mengklik video ini Jadi, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu Kita masih dalam suasana COVID pandemik ini Jadi, kita juga harus tetap jaga kesehatan Saya juga di rumah saja, tetap kita memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah pemerintah buat Nah, jadi hari ini saya buat video apa video ini sedikit pengen cerita sudah lama tidak apa video jadi saya pengen sharing bahwa akhir-akhir ini saya kayaknya perlu sebuah laptop dan saya pengen membeli sebuah laptop yang bisa menunjang performa kegiatan saya bekerja dan juga aktivitas-aktivitas lainnya, dan juga saya juga punya hobi lainnya, yaitu gaming nah, jadi gaming ini sudah jadi zaman kuliah saya juga sudah main game nah, sebagai hiburan saya begitu ya nah, jadi beberapa hari lalu ya, kurang lebih sekitar 2 mingguan saya lagi browsing-browsing searching cari referensi untuk membeli sebuah laptop nah, yang ya berkualitas namun harganya terjangkau ya, bisa compatible lah bisa dipakai gitu saya juga bisa menikmati sistem yang disediakan di laptop tersebut dengan harga yang oke namun kualitasnya juga oke begitu ya singkat kata aman di dompet gitu nah, jadi kemarin ya, lagi searching-searching di internet plus juga buka youtube eh, ternyata channelnya gadgetin lagi upload video tentang review sebuah laptop laptop apakah itu ini dia laptopnya asus 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 gaming a15 dengan spesifikasi game namun bisa dipakai juga di bidang-bidang lain seperti ya, jangankan cuma novice bisa buat editing udah oke nah, begitu ini berarti sangat cocok banget buat saya begitu sebagai pencinta asus juga orang yang mencari laptop dengan budget yang standar namun kualitasnya high quality nah, jadi review apa saja yang sangat penting yang harus kita ketahui untuk membeli sebuah laptop nah jadi ada beberapa aspek yang saya perhatikan untuk dalam pemilihan laptop begitu ya ada ya, kurang lebih lima lah begitu yang pertama yaitu prosesor jadi setelah gaming a15 ya fx506 itu sudah menggunakan prosesor ryzen 9 yang memiliki yang memiliki 8 core dan 16 street ya jadi memanfaatkan 7 prosesor nano terbaru AMD yakni ryzen 4000 series mobile ya jadi udah oke banget lah jadi untuk prosesor asus shaft gaming shaft gaming A15 ini udah menjadi rekomendasi saya yang sangat oke untuk dipakai terus yang kedua aspek kedua yang saya perhatikan selain juga prosesor yaitu masalah urusan grafis jadi kalau mau main game dengan grafis yang oke itu sangat puas begitu ya jadi grafis yang disediakan oleh asus shaft gaming ini yaitu grafisnya ada dua yaitu grafis geforce gtx 1660ti sampai dengan rtx 2060 bayangin dengan grafis yang oke dengan prosesor yang oke dua aspek ini menjadi hal yang sangat penting kalau kita perhatikan terus juga dia memiliki ram 8 giga nah hingga transfer datanya bisa sampai 3200 megahertz bayangkan di maksud saya di laptop yang 2 giga saja saya bisa main game yang udah oke ya walaupun di spek low dengan grafis yang ya burik bisa dikatakan kurang oke tapi udah bisa jalan apalagi di ram 8 giga dengan prosesornya ryzen 9 ya ya ryzen 9 yang memiliki 8 core bayangkan 16 street kurang apalagi nah dia juga memiliki storage atau penyimpanan data itu mencapai 512 gigabyte jadi kalian bisa save banyak data video foto bahkan game sekalipun untuk laptop ini begitu ya nah jadi hal ketiga yang saya perhatikan setelah prosesor grafis yaitu adalah layar jadi layar dari asus tab gaming ini sudah IPS level dengan refresh 144 hertz bayangkan bisa mendukung adaptive sync terus bisa mereduksi lag pada saat main dan juga bisa memanimalisir tearing jadi sudah oke jadi untuk alasan lag segala macam itu sudah lewat jadi dengan harga yang oke kualitas juga oke bagaimana jadi ada aspek berikut juga yang sangat saya perhatikan selain 3 aspek ini yang keempat yang sangat penting yang perlu kita perhatikan pada saat membeli laptop yaitu adalah baterainya jadi baterai itu sangat penting jadi beda laptop dengan PC jadi kalau laptop kita bisa mobile dan juga bisa kita pakai di outdoor begitu ya jadi baterai menjadi aspek yang sangat penting nah disini balik yang keempat ini saya membahas bahwa laptop gaming ini yang A15FX 506 itu baterainya sudah 48 watt hour nah jadi ini sudah oke jadi kita bisa pakai di outdoor untuk penggunaan laptop tough gaming ini nah kalau mau performanya lebih bagus kalian tinggal charging main di rumah itu lebih oke nah dia juga kita sekarang sudah tidak perlu pikir yang namanya panas di laptop ini karena dia sudah dilengkapi dengan dual fan nah itu sudah self cleaning nah jadi bisa dipakai dalam waktu yang cukup lama begitu ini sudah oke nah jadi bagian kelima yang akan saya perhatikan ketika membeli laptop yaitu adalah design nah jadi saya juga perlu design nah design ini ya memanjakan mata begitu ya jadi hal-hal yang perlu juga kita perhatikan yang pertama yang desain yang paling oke adalah kita lihat dulu luarnya jadi luarnya laptop gaming ini sudah didesain sangat oke dan sangat simple begitu ya di bagian belakang layar iya layar itu bagian belakangnya itu ada logo yang ya kalau kalian tahu asus ROG ya tapi logonya bukan ROG nah ini logo tough namanya disitu ada satu logo yang ciri khas banget dari asus tough gaming A15 ini nah yang kedua yang oke yaitu keyboardnya nah ada apa di keyboard keyboardnya ini memiliki sistem dimana kita bisa ubah warna keyboard nah ya di sistem komputernya sistem laptopnya kita bisa ubah settingan warna keyboard sesuai dengan yang kita mau begitu terus keyboardnya ini udah oke untuk tekanan 20 juta kali tekanan bayangin 20 juta kali ya untuk main game udah oke banget jadi pas aja namanya tough touch nah terus yang paling penting bahwa laptop ini sudah lolos uji lisensi militer jadi untuk benturan untuk jatuh ya untuk yang gak sengaja keseharian itu udah oke jadi laptop ini sangat aman untuk kita pakai pada saat penggiman mungkin terbentur karena dia sudah lolos lisensi pasti terpercaya begitu ya nah jadi kesimpulan saya seri kedua atau kelas kedua dari ROG ini laptop gaming dari asus yaitu asus top gaming A15FX506 ini sangat oke untuk kita miliki khususnya pencinta game youtuber bahkan nah streamer udah oke banget karena dengan sistem dan desain yang berkualitas dan juga pastinya harganya terjangkau nah ini dibanderol di harga 15 jutaan lebih gitu ya jadi udah oke kalau enggak belum kecapai beli asus ROG nya kalian bisa beli asus top gaming ini nah begitu saya mengucapkan terima kasih buat channelnya gadget in yang selalu menemani saya dalam melihat teknologi teknologi jaman sekarang khususnya di asus produknya asus nah dan juga asus indonesia yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membuat video ini untuk ya saya juga berharap saya bisa memiliki laptop asus top gaming sebagai partner kerja dan hiburan buat saya saya percaya asus is the best see you again thank you terima kasih Terima kasih.